Intro Tak mampu menghadapi tim nasi Indonesia U23 di Laga Pamungkas Komentar pelak-pelakan pelatih Jordania bikin publik Qatar terkejut Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringan kalian jadi anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami capkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas U23 Indonesia memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala ASEO 23 2024 Usai mengalahkan Jordania pada Laga Terakhir Grup A, Minggu 21 April Laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar itu berakhir dengan skor 4-1 Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan torehan 2 golnya pada menit ke-20 dan menit ke-70 Sementara 2 gol lainnya dibuat oleh Vitan Sulaiman pada menit ke-40 dan Komang Teguh menit ke-86 Di sisi lain satu-satunya gol Jordania tercipta melalui gol bunuh diri Justin Hapner pada menit ke-79 Dengan hasil tersebut, Timnas U23 Indonesia lolos dengan status runner-up Grup A Usai mengoleksi 6 poin, mendampingi Qatar yang menjadi pemuncak kelas main akhir dengan torehan 7 poin Di laga terakhir, Tim Tuan Rumah bermain imbang tanpa gol melawan Australia Usai pertandingan pelatih Jordania Abu Zema tak bisa menutupi kekagumannya dengan performa para pemain Timnas Indonesia U23 Dia menyebut, jika kami beruntung mungkin kami bisa menang Pertama sekali saya ucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 kali ini Ini memang pertandingan sulit bagi kami, namun sebelumnya kami berharap keberuntungan berpihak kepada kami Ucap pelatih Jordania Abu Zema Mereka pemain Timnas Indonesia memiliki kemampuan baik dan merata Sehingga kami nampak jauh di bawah mereka, tambah Abu Zema Semoga di FNF selanjutnya tim kami bisa bermain seperti para pemain Timnas Indonesia U23 Tutup pelatih Jordania Abu Zema Terlepas dari semua itu, ini menjadi sejarah baru bagi Tim Merah Putih Karena berhasil mencapai perempat final pada penampilan perdananya di Piala Asia U23 Tim Masuan Sintayong selanjutnya akan menghadapi juara grup B yang masih diperbutkan Jepang dan Korea Selatan Kedua tim tersebut sama-sama memiliki jumlah 6 poin dan akan saling bertarung pada Senin 23 April 2024 Selamat untuk kemenangan Timnas Indonesia yang telah lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!